Kampung Pancasan Rw03, Rancamaya, Bogor Selatan Pipa jenis steel 1000mm yang dipasang sejak pukul 8 pagi itu mengakibatkan gangguan pasokan air hingga 15 jam Pelanggan di zona 4 yang meriputi kecamatan Bogor Utara, Bogor Tengah, Tanah Sareal, dan Bogor Barat merasakan dampak kecilnya pasokan air Eni Hermayani, Kepala Subbagian Hubungan Pelanggan menyampaikan permohonan maaf PDAM Terutapakuan Kota Bogor atas ketidaknyamanan ini Sebelumnya pihaknya juga menghimbau kepada pelanggan untuk menampung air Jika pelanggan membutuhkan pasokan air melalui mobil tanki bisa menghubungi PDAM di nomor 0251 83 24 111 Mohon maaf atas ketidaknyamanan pelayanan kami dalam hal ini Memang airnya akan mengalir kecil jadi tidak ada tekanan Itu biasanya di dataran yang agak tinggi PDAM ini kenapa melakukan pemasangan pipa termisi ini Sebetulnya untuk peningkatan pelayanan juga kepada masyarakat Atau kepada pelanggan PDAM Terutapakuan Kota Bogor Supaya bagaimana bisa pengaliran bisa 24 jam Sesuai dengan 5 program PDAM itu K3 nya harus terpenuhi gitu Pak Jadi 24 jam itu berarti kualitas-kualitas dan kontinuitas Pipa steel 1000 mm yang dipasang merupakan jibah APBN dari Balai Pengembangan Sumber Daya Air Pusat Senilai 14 miliar Pipa ini menghubungkan antara Ciharang Pondok sampai dengan Kampung Ciumat Pesantren Pipa yang mengalirkan air Cisadane ini merupakan pipa existing dari Intek Ke instalasi pengelolaan air PDAM di kawasan Dekeng Bogor Selatan Pipa baru ini bertujuan untuk menambah pasokan debit air hingga menjadi 2000 liter per detik Artinya pipa ini menambah jalur pipa air baru bukan mengganti Saat ini jumlah pelanggan PDAM di zona 4 ada sekitar 60 ribu lebih Pasokan yang dialirkan ke Dekeng ini nantinya akan menambah kapasitas Dan diharapkan cakupan pelayanan pelanggan akan bertambah Kita memasang pipa baru ini Memasang pipa baru, pipa steel diameter 1000 Kebutuhan kita dapat pipa dan APBN dari Balai Pengembangan Sumber Daya Air APBN Pusat Kita memasang pipa 1,5 kg kurang lebih dari Intek menuju ke Rancamaya ini Nah pipa yang baru ini akan kita sambung terhadap pipa yang existing yang lama gitu Sehingga debit air baku diharapkan nanti bisa menaik-naik menjadi 2000 liter per detik Dari awalnya 1300 Pekerjaan ini memakan waktu sekitar 10 jam lebih Sedangkan recovery sejak pelanggan terganggu sampai normal bisa mencapai 15 jam Pekerjaan ini merupakan garapan teknis PDHM cerita Pakuan Dengan penanggung jawab proyek dari Balai Pengembangan Sumber Daya Air Terima kasih telah menonton